oke guys, welcome to my channel kerja keras, jangan lupa like and subscribe, yaitu ada di samping kanan bawah layar monitor atau android saya kasih waktu 3 detik oke, thank you oke guys, kali ini kita bakal bahas yaitu skill berdasarkan posisinya agar kita tidak membeli pemain yang punya skill cuma tidak berfungsi di posisinya nah, disini saya bakal bagikan sedikit aktif and tricknya nah, untuk posisi striker bagusnya, ini skillnya itu skill magic sama skill sniper ya ini penembak jauh atau pengumpan jauh ini untuk posisi striker kurang aktif, ini pemain sebelum saya aktifkan skill ini, ini sangat bagus sekali, cuman saya aktifkan ini dia sering memakai skill yang saya hapus ini, dibandingkan skill sniper jadi ini posisinya itu bagusnya atau untuk FC itu shooter sama sama fast gayanya yang bermainnya cuman disini saya akali saya punya satu striker yang posisinya fast jadi saya cari AMC posisinya ini ya posisinya shooter ini posisi shooter ini nah ini kalau bagusnya ini shooter atau post gaya bermainnya cuman semuanya bisa diakali kita bakal bahas skill yang cocok untuk posisi pemain striker ini speed long diperhatikan passing finishing ini yang dribbling agresi heading kayak tahan tenaga ini jangan terlalu berbeda jauh dengan yang dua cepat sama finishing ini ini udah cukup lumayan bagus cuman dia tidak punya gaya bermainnya shooter atau pass cuman itu tidak masalah bisa kita akali dengan memakai AMC shooter yang ducan tadi oke itu untuk posisi striker jadi gaya bermainnya itu fast atau shooter gaya skill nya terus kalau untuk kemampuan pribadinya ini skill magic sama sniper kalau bisa satu lagi yang factor petarung jadi dia punya keinginan menang setiap laga itu bagus itu bagus disini kombinasi ketiga itu kalau ada yang jual sih yang penting yang penting ini kalau ability team kita rendah otomatis sangat berguna sekali skill magic ini terus sama ini kalau di depan gawang ini sangat berbahaya paling paling didakuti oleh manager manager lawan oke yang kedua kita bakal bahas yaitu posisi AMC atau ini ya AMC jadi bagusnya ini gaya bermainnya ini playmaker terus cepatnya perlu juga karena ini sering kalau memakai 4-4-2-N itu empat terobosan agresinya pokoknya yang kemampuan atau di ability ini mohon diperhatikan semua ya oke terus kalau skillnya bagusnya itu intuisi ini sudah benar intuisi itu pemberi empat terobosan terus kalau ada lagi skillnya bagusnya disini skill magic juga karena dia nanti pas serangan balik dia bakal yang nomor 1 di depan ini jadi kalau bisa ada skill magic nya ya terus ini posisi AMC ini posisi MC atau gelandang bagusnya kita punya skill intuisi juga sama ini pemotong bola karena alur bola kalau sampai di tengah sudah kita hentikan automatis bakal mengurangi kerja dari goalkeeper kita atau DC kita terus ability sekali lagi saya ingatkan mohon diperhatikan ini 88 ya bermainnya sip dimanapun ini sudah bagus nanti ada untuk bola-bola jalib kita butuh ini ya metronom FC shooter sama MC playmaker atau AMC playmaker terus satu lagi sama DC sweeper untuk bola-bola ajaib ini untuk posisi MC terus selanjutnya kita lihat lagi untuk posisi DR DR ini menggunakan pos sayap sudah bagus skill yang bagus itu pengiring bola pengiring bola di pinggir lapangan ini akan menambah speed nya terus ini skill genat atau untuk pertahan ini sangat bagus ini sudah cocok bisa satu lagi ini skill fighter tadi skill bertarung itu untuk posisi DR terus kalau selanjutnya ini posisi MC kalau biasanya pasti kita udah tahu kalau metronom pasangannya ini katalis skill bagusnya intuisi ini sebenarnya kurang berompaan karena MC kalau walaupun diagresifkan dia jarang menggunakan ini bagusnya disini kalau enggak punya temeng ini dia punya temeng kalau enggak dia punya untuk pemotong bola ini dimiliki oleh peralta ini atau yang posisi temeng yang dimikir pertinan ini harusnya disini ini tidak terlalu berfungsi tapi kalau ingin dipakai juga tidak masalah untuk yang MC diagresifkan terus selanjutnya kalau kita mau saya selalu menyediakan pemain di game saya ini posisi MR atau MR ini jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika bertanding saya butuh ini untuk merubah formasi jadi saya pakai MR atau MR skill nya pun kalau bisa ini skill magic atau pengiring bola di pinggir lapangan itu bagus skill nya sebenarnya ini kurang tepat cuman ini tidak masalah karena itu yang ada ini pun sudah sulit untuk mencari skill ini cuman untuk posisi MR ini banyak tersedia di transaksi karena jarang memakai posisi ini terus kalau untuk DMC bagusnya balas star balas star terus kalau tidak ada tidak apa-apa ini pakai playmaker atau ahli strategi ini skill nya skill genat ini kalau enggak itu pemotong bola atau tiff disini itu bagus skill nya untuk posisi DMC terus kalau apalagi yang belum ini goalkeeper otomatis ini skill nya emang ini ya terus kalau satu lagi punya skill nya itu skill yang factor tadi pertarung ya tolong perhatikan kalau untuk physical keeper ini satu bersatu sama reaksinya dan selanjutnya posisi untuk back atau DC yang bagus skill nya itu ini tiff sama temeng ini ini sangat bagus posisi untuk ini gum ini pasang nya super jadi kita mengkaji skill nya ini yang bagus ini sudah pas jadi tidak perlu di analisa lagi kalau mau cari usahakan cari skill nya ini terus usahakan DC itu punya kecepatan juga karena sama-sama kita ketahui speed dari FC lawan itu sangat cepat-cepat jadi untuk membangi kita harus cari juga speed yang besar sama dribbling nya kalau salah terus passing kalau salah umpan di bawah nanti bakal direbut lawan kacau juga nantinya jadi itu mohon diperhatikan semua unsur-unsur yang sudah saya garis-garis tersebut itu sangat penting sekali yang sangat penting itu kalau ability tim rendah usahakan ini punya skill magic ini sangat efektif untuk melawan tim-tim yang tidak memakai pola bertahan atau main terbuka biasanya kalau lawan-lawan itu merasa ability timnya tinggi automatis dia akan bermain terbuka itu sangat bagus untuk tim kita yang ability rendah cuma punya skill ini sama sniper ini jadi walaupun bintangnya kecil saya akan lihat speed untuk posisi striker sama finishing jadi semua unsur yang ada di kemampuan atau ability ini itu sangat penting kalau striker satu lagi itu kalau yang mengendalkan heading tinggi badannya itu sangat penting sekali diperhatikan oke itu analisa tentang skill pemain yang tepat atau untuk skill pemain yang cocok pada posisinya agar tidak salah-salah dalam membeli pemain yang punya skill oke itu analisa dari admin channel kerja keras semoga bermanfaat salam sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima